Tim Kabupaten Satgas Damai, Kartens, dan Polres Mimika menangkap tersangka pembunuhan disertai mutilasi terhadap empat warga Nduga di Timika Papua. Roy Martin Hoai ditangkap saat bersembunyi di plafon sebuah rumah di Timika. Roy Martin tersangka pembunuhan disertai mutilasi empat warga Nduga ditangkap polisi saat bersembunyi di loteng rumahnya di Distrik Wania. Saat penggeledahan, polisi juga menemukan barang bukti berupa senjata tajam, kendaraan bermotor, dan uang tunai sebesar 1,9 juta rupiah. Saat diperiksa, Roy mengakui seluruh perbuatannya mulai dari perencanaan, mutilasi, hingga menerima uang hasil merampok korban. Seperti tersangka lain yang telah ditangkap, Roy terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari awal, pada saat perencanaan yang bersangkutan ikut dalam kegiatan perencanaan. Kemudian di TTKP Budi Utomo, yang bersangkutan mengakui bahwasannya yang bersangkutan melakukan pengejaran terhadap salah satu korban. Kemudian melakukan pengeranyaan dengan tindakan menggunakan parang yang melukai bagian tubuh dari salah satu korban. Kemudian untuk di TKP Lokbon, TSKR juga mengakui bahwasannya yang bersangkutan ikut melakukan pemotongan. Kemudian dilanjut di TKP Pembuangan, tersangka R juga ikut sampai dengan di TKP Pembakaran Mobil. TSKR dari sini dapat kita lihat bahwasannya TSKR memiliki peranan di masing-masing.